Kedua pelaku begal diringkus di rumahnya di jalan Emi Sialan, kecamatan Rapocini, Makassar, saat kedua pelaku sedang tidur. Polisi yang mendatangi rumah pelaku meminta kedua orang tua pelaku untuk menyerahkan anaknya ke polisi karena terlibat kasus begal. Dalam aksinya, kedua pelaku yang diketahui masih berstatus pelajar ini terbilang sadis saat beraksi. Pasalnya, tidak segan-segan melukai korbannya dengan senjata tajam badik dan panah saat merampas handphone milik korban. Dari pengakuan pelaku, mereka sudah 12 kali melakukan aksi begal di sejumlah ruas jalan. Biasanya pelaku beraksi di jalan yang sepi dan tanpa lampu jalan. Tersangka ini merupakan pelaku begal atau pelaku perampasan handphone di jalan raya pendidikan dan setidaknya sudah 12 kali melakukan begal di wilayah hukum Polsek Rapocini. Dari kedua pelaku, polisi menyita barang bukti senjata tajam jenis badik. Sementara itu, polisi masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lain yang menggunakan panah dan ketapel dalam beraksi. Demikian laporan Iksan Muksin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!